Halo semuanya, welcome back di my youtube channel Oke guys, untuk video kali ini Aku mau bikin make up korea 2024 Karena kemarin sempet ada yang request sama aku Katanya, kak bisa gak bikin make up korea tahun 2024 Oke, kita let's start guys Ini aku langsung pake sunscreen Karena biar lembab ya guys Oke next, ini aku pake primer langsung guys Ini aku pake dari Latulip Kita langsung pake di seluruh wajah aja Karena kalian tau sendiri kalo misalkan make up korea itu Looknya itu kayak sehat banget Pokoknya itu kayak enak buat dilihat gitu Sehat dan emang gak keliatan poli-porinya guys Bener gak sih? Makanya pasti banyak banget yang suka make up korea Ini aku sedikit pake korektor di bagian bawah mata aku Karena keliatan banget kayak mata pandanya Dan itu tuh kayak bikin ganggu gitu loh Ya, tuh aku langsung Gituin dikit-dikit aja Dan kita langsung Tap-tapin pake beauty blender Biar sama-sama Dan si mata pandanya ini Gak terlalu keliatan guys Kayak gini aja udah Lanjut disini aku pake langsung Foundation dari make over guys Jadi kita langsung tap-tapin aja Di seluruh wajah aku Aku langsung pake serum di atasnya guys Nah, gini Ini tuh kayak dicampur Nanti tuh di blendnya Dan kalian akan lihat sendiri Gimana hasil dari Campuran sheet foundation ini Dengan serum guys Oke, kita langsung rapin aja Jadi kesannya tuh lebih lembab guys Karena kita pake serum tadi ya Gak kita langsung blend Oh ya, kalian bisa pake serum Sesuai Wajah kalian Yang cocoknya tuh pake apa Itu sumpah tuh kayak Lembah banget guys Lihat guys Lihat guys Ini aku Pakai foundation Dan pake serum Di satu ini tuh kayak Gak Kelihatan pake foundation Kayak senatural itu guys Oke Oke next Aku pake folder langsung Tapi ini aku pake brush Yang gede gini Jadi Kesannya tuh kan Natural ya Ini langsung pake eyebrow Aku pake tetep Warna hitam aja Tapi bikinnya tuh Tipis banget Senatural mungkin guys Karena kalian tuh sendiri Kalau misalkan makeup Korea Itu Gak berlebihan Untuk di bagian eyebrownya Jadi mereka kayak ngikutin Alis mereka yang natural Nah untuk Apa namanya Sepulitnya Ini aku gak pake yang ini Tapi aku pake Yang besar kayak gini Jadi Biar keliatan Ngebentuk si Bulunya langsung guys Tuh Bulu alisnya ya Jadi kayak keliatan Banget kan Jadi sama ya Sebelahnya lagi juga Aku bikin Ikutin Alis aku tuh Natural guys Oke kita langsung Sisirin lagi Jadi Ngebentuk Untuk ini Sebelum pake eyeshadow Ini aku jepit Bulu matanya dulu guys Pakai Pake jepit Bulu mata Oke next Untuk warna Eyeshadownya Ini aku pilih Yang warna ini guys Jadi ini tuh Warna agak Coklat gitu Oke kita langsung Pake aja Jadi gini warnanya Terus aku blend Agak ke atas Tapi Pertama tuh Aku disini Dulu Oke Diblend Sudah gitu Kita angkat ke atas Nah Kayak memuter Gitu guys Jadi di atas tuh Gak jelas banget Yang jelasnya tuh Di bagian bawah Ini nih Yang pas Kelopak mata ya Kita tambahin lagi Oke langsung Kita blend ke atas Karena biar ada Gradasinya ke atas Oke cukup Yang sebelahnya juga sama Tuh Aku tuh kayak Di utamain yang Ininya aja tuh Ke bawahnya dulu Ya Jadi yang ini tuh Lebih jelas Langsung kita blend Lagi ke atas Kayak yang pertama Tadi Untuk lebih gelap Lagi Ini aku tambahin Warna yang Di bawahnya ini guys Tuh Itu lebih gelap Dan warna yang tadi Kita tambahin Di pas Ininya aja Tuh Gitu Gitu Udah Terus Ini bawah matanya juga Sama Aku pakai warna yang Pertama tadi Terus kita Terus kita bikin Eyeliner Ini aku pakai Brass aja Jadi Aku ambil yang Warna coklat Banget Ini Untuk dia bikin Eyeliner ya guys Nih Kayak gini Jadi Jadi untuk Eyelinernya Kayak gini Ini aku ambil Yang warna coklat Tuh Aku pakai Brass Terus aku pakai Juga Sebahnya lagi Kita Langsung Samain Pakainya Jadi Kayak Ada Apa Ujungnya Gitu Ini aku Tambahin Pakai Eyeliner Jadi Pokoknya Kalian Ambil Yang warna Coklat Ya Oke Disini aku pakai Glitter Eyeliner Yang kayak gini Guys Untuk di Bagian Atas Mata Kayak gini Terus aku kayak Tap-tapin Pakai tangan Dirapiin Gitu Dan di Buah matanya Juga ya Kita Bentukin Egeosal Sedikit Guys Untuk di Bagian Bawah mat Ini Jadi Aku kayak Suka Senyum Gitu Nah Sedikit Aja Karena Sudah Kelihatan Banget Kan Udah Tuh Kayak Gini Aja Udah Kelihatan Sekorean Korean Look Lanjut Kita Ke bagian Blast On Disini Aku pakai Blast On Yang Stick Aja Ya Ini Tuh Dari O2O Guys Dan Aku pakai Sejang 03 Oke Disini Aja Tuh Aku pakai Bagian Hidung Juga Oke Kita Lapin Aja Pakai Tangan Mungkin Disini Agak Kurang Oke Nantinya Disini Aku Mau Pakai Yang Namanya High Glider Jadi Itu Kayak Kelihatan Merah Banget Oke Kayaknya Aku Mau Bentukin Setting Aku Ini Setting Hidung Aku Biar Kelihatan Mancung Ya Oke Kita Langsung Rapin Aja Pakai Tangan Biar Simple Dan Biar Cepat Guys Kayak Gini Aja Dan Gak Lupa Konturnya Itu Di Bagian Bawah Sini Ya Biar Apa Si mukanya Itu V-Shap Oke guys Kita Lanjut Ke Bagian High Glider Oke Disini Aku Pakai High Glider Terus Aku Mau Pakai Juga Di Bagian O'Connor Lagi Ya Dan Gak Lupa Ini Di Bagian Atas Yang Tadi Kita Pakai Blush On Kita Pakai High Glider Juga Dan Di Atas Ini Nih Nibir Aku Finally Kita Langsung Pakai Lip Krim Ini Aku Dari OMG Guys Yang Shade Itu 10 Ya Shade 10 Itu Shell Oke Kita Langsung Pakai Aja Itu Warna Kayak Cocok Banget Ini Mau Langsung Aku Ombre Lip Ini Aku Pakai Implora Yang Shade Itu Ceribung Kita Langsung Pakai Lip Gloss Aja Di Bagian Bawah Bibir Karena Biar Kayak Kelihatan Seksi Aja Kayaknya Ada Yang Kurang Kenapa Karena Aku Belum Pakai Mascara Guys Sorry Banget Itu Gak Tau Pikiran Kok Bisa Lupa Gitu Makanya Tadi Itu Kayak Ada Yang Kurang Apaan Yang Di Mata Ya Kan Tuh Kalau Misalkan Udah Pakai Maskar Kekeliatan Banget Matanya Locok Cetar Kan Tuhan Aku Langsung Pakai Yang Sebelah lagi hai 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 ini aku udah beres aku tinggal rapihin rambut dan ganti bajunya oh ya itu satu penting info buat kalian kalau misalkan kalian mau make up korea itu jangan maskarnya itu yang tebel-tebel banget jadi kayak kelihatan kayak gitu kayak aku belum masih berserat kalau misalkan tebel banget itu jatuhnya enggak korean lu guys oke oke semuanya ini adalah hasil semuanya gimana hasil make up korea 2024 ala aku kalian suka nggak sama hasilnya oke guys untuk video kali ini kita skip aja dulu semoga kalian suka sama hasil make up nya dan semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku suka upload video terbaru guys so thank you for watching bye bye annyeong